Sementara itu saudara, ratusan rumah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kembali terendam banjir dari luapan sungai dan air pasang laut. Ketinggian banjir yang merendam tiga desa di Kecamatan Kadang Haur, Indramayu, Jawa Barat diperkirakan setinggi 40 cm hingga 1 meter. Warga menyebut banjir masuk ke permukiman warga pada Rabu dini hari. Gelombang pasang air laut dan tingginya curah hujan ini membuat air sungai si perawan meluap dan merendam tiga desa. Sementara itu di Bengkayang, Kalimantan Barat sekitar 30 rumah rusak akibat gelombang tinggi yang menghantam Pulau Lemukutan pada Rabu dini hari. Selain rumah warga, gelombang tinggi juga merusak dermaga dan menenggelamkan kapal motor milik nelayan dan bagan atau rumah pencari ikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses keluar masuk pulau turut terhambat akibat gelombang tinggi. Hari Rabu tanggal 13 di Pulau Lemukutan. Banyak yang robo karena dipergang di lomba. Kemudian kapal motor air, kapal penuayan juga ada yang hanyut, kemudian ada yang tenggelam. Kemudian warung, kantin, banyak yang robo. Selamat menikmati.